Hai ketemu lagi dan saya Isan, kali ini kita akan bahas gimana caranya mengubah atau merename file atau memberikan extension file secara massal di data atau di file dalam jumlah yang besar ya Saya kebetulan punya contohnya ini disini, saya coba view pakai S columns dulu seperti ini, ini saya punya ada sekitar lima puluhan ada sekitar lima puluhan dan dia tidak punya extension, nah kalau kita misalkan ini saya mau ganti jadi txt, saya akan menggunakan rename, kemudian saya tambahin txt begini kalau jumlahnya 1 atau 2 itu akan mudah, tapi kalau seperti ya kasus saya yang jumlahnya banyak seperti ini, nah ini tentu akan memakan waktu lama jadi gimana caranya biar kita bisa mengubah dia secara massal, biar sekali kita klik dia langsung berubah maka caranya adalah seperti ini kita akan membuat aplikasi via Mac tetapi jangan risau karena aplikasi yang akan kita buat ini itu menggunakan bantuan dari aplikator miliknya Mac, caranya bagaimana ini klik launchpad kemudian setelah teman-teman klik launchpad disini ada tulisan others, klik saja others, kemudian baru klik automators oke, ini automators setelah ini automators dia akan muncul seperti ini, klik file disini, klik new kemudian pilih application, klik choose, kemudian dari sini kemudian kita mengarah ke folders klik folders, klik folders, nah ini ada ask for finders item, drag and then drop kesini centang yang ini allow multiple selection, jadi kita mengizinkan untuk mengseleksi semuanya pilih lokasi foldernya, dalam kasus saya disini adalah desktop, so saya klik allow kemudian disini kita, karena kita keperluannya itu adalah rename, maka disini ada tulisan rename, setelah saya scroll saya tarik lagi, saya tarik kesini ini teman-teman bisa pilih add atau don't add, dalam kasusnya adalah saya tidak mau dia add, karena sekali saja ini oke, klik add, disini ada add date or time, ini disini klik, kemudian teman-teman pilih add text misalkan, ini tersesuaikan dengan kebutuhannya, dalam contoh kita ini adalah saya akan add text kemudian after names, jadi kita bisa taruh namanya, atau taruh text yang ingin kita taruh disini setelah namanya misalkan dari data, bla bla bla, tetapi disini yang akan kita taruh itu adalah extension, karena kita ingin mengganti extension atau memberikan extension, ini kebetulan saya ingin itu menjadi csf, so saya akan tulis disini csf csv, sorry, oke setelah ini selesai, kita klik file disini, kemudian shapes, saya akan simpan dia di desktop misalkan kita akan kasih dia nama, ubah nama file, misalkan saya simpan dia di desktop, saya klik shapes disini setelah itu kita close, nah disini sudah jadi, sekarang kita lihat ya, sambil kita buka ini, saya kecilkan sini biar kelihatan semuanya, oke, kemudian ini kita klik saja double click, atau klik kanan open ya oke, setelah ini keluar, dia minta, itu folder mana yang ingin kita ganti seperti yang saya bilang tadi, kita punya disini ada sampelnya, disini ada tulisan 50 itemsnya, jadi jumlahnya disini ada 50 saya klik saja yang ini, saya pilih choose, kemudian saya klik salah satunya, saya pencet command plus A, atau command plus A, atau kalau tidak teman-teman, tekan tombol shift, scroll down, kemudian klik disininya, itu bisa juga kalau dia terlihat terseleksi kalau begitu juga tidak terseleksi, caranya adalah tahan klik kiri di mouse teman-teman, kemudian scroll down sampai semuanya terseleksi seperti ini, baru klik choose, setelah itu, nah lihat, ini dia terganti secara otomatis oke, dia langsung otomatis menambahkan extension, jadi .gsp nih, lihat, dia sudah ada di .gsp jadi itu saja caranya, cukup mudah, saya pikir ini tidak terlalu sulit dan tidak perlu install aplikasi tambahan karena ini sudah ada otomatis di dalam setiap max ya, apapun versinya itu saja, sampai jumpa di channel selanjutnya, Assalamualaikum Wr. Wb